Intro Suara pendukung Jokowi ke Ganjar, bukan Puan Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Kalau bicara lektabilitas antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani saat ini antara bumi dan langit Memang Pilpres masih lama, tapi yang perlu diingat survei dilakukan tidak hanya sekali oleh lembaga survei Tapi berkali-kali dan angkanya tidak jauh beda, sudah jelas petanya Kalau ada orang mengatakan itu kan baru survei bukan realita apalagi hanya menang di sosial media Lo bukankah survei itu gambaran akan realita? Mengapa harus mencari alasan pembenaran? Sosial media juga gambaran kan? Itulah susahnya kalau berhadapan dengan pribadi yang baunya feodal Seorang Bambang Pacul mengatakan saat dulu Ganjar Pranowo melawan Bibit Waluyo di 2013 Dikatakan kalau Ganjar hasil survei lektabilitasnya di awal masih kisaran 3% saja Tapi yang bersangkutan mengatakan toh pada akhirnya bisa menang di Jawa Tengah, kata Pacul Seolah Pacul hendak mengatakan tuan saat ini lektabilitas kecil bukan berarti tidak bisa juga Ini orang nampaknya ketutup rasa Jumawa yang berlebihan Indonesia dengan Jawa Tengah itu berbeda sekali Kalau hanya itu indikator dalam menilai sesuatu tak menampik memang bahwa mesin partai yang bekerja keras di lapangan Tapi juga jangan menutup mata, 2013 dengan 2024 itu sudah selisih berapa tahun Kondisinya tentu sudah sangat berbeda Pemilihnya juga sudah berbeda Dulu masih ingusan sekarang sudah punya hak memilih Sudah pada pandai bergaya tiktokan di depan kamera Lagi pula, Jawa Tengah itu kan memang terkenal dengan lumbungnya PDIP Sudah pasti lebih mudah dalam menggerakkan kader di akar rumput Apalagi Ganjar Heru hadir sebagai pembaharu melawan gerebong tua Bibit Waluyo Sang petahana yang sebelumnya pernah berpolemik sama Jokowi saat masih jadi wali kota Solo Secara umum juga sudah jengah Orang Jawa Tengah sudah pasti condong ke Ganjar Heru saat itu Dengan kemenangan meraih suara 47,69% Bibit Sudiono diurutan kedua dengan 31,34% Diikuti Hadi Don yang diusung Garindra CS dengan 20,97% suara Kalau saya berani memprediksi mereka yang memilih bukan berdasar partai Tapi mereka yang mendukung karena sosok Maka suara pendukung Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo Dulu saya memilih Jokowi untuk kedua kali juga bukan karena PDIP-nya Tapi karena sosoknya benar-benar tidak memandang partai Dan saya yakin modal seperti saya ini banyak sekali di luaran sana Atau faktanya suka atau tidak seseorang Ganjar Pranowo Elektabilitasnya memang selalu di level atas Bersaing dengan Prabowo dan Anis Baswedan Baru ada level kedua seperti Ritwan Kamil, Sandia Gauno, Risma dan Ahaye yang bermain di kasaran angka 5-7% Sedangkan Puan level buncit kisaran angka 0,5% sampai 2,5% Kalau Ganjar Pranowo ternyata memang tidak terakomodir di 2024 dari PDIP Lalu justru Puan yang maju kiranya suara yang sedari awal ke Ganjar belum tentu Suara dukungan akan beralih ke Puan Sudah ilfil duluan Akan tetapi kalau polemik ini memang diciptakan untuk mengetahui sejauh apa kondisi pasar Tentu saja elit PDIP sudah mendapat gambarannya Kelombang yang cukup besar mungkin sudah terasa Semestinya PDIP ini bersyukur memiliki kader-kader yang cukup mumpuni Dan diterima cukup baik oleh masyarakat Kader yang muncul ke permukaan karena kinerjanya Dan akhirnya melekat ke benak masyarakat Ada Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Fisma dan tokoh lainnya di daerah PDIP cukup melimpah stoknya Coba saja bandingkan dengan partai lain Bisa dikatakan kering akan sosok kader yang mumpuni Gerindra paling Prabowo lalu Sandi tak mungkin Fadlizon dan konco-konconnya itu Sedangkan Demokrat paling mentok sudah AHY Itu pun sudah karena dikatrol habis-habisan Partai Gokar ada Pak Erlangga itu pun karena menteri Lalu siapa lagi? PAN, PKS, PKB, P3 Amin Rais sudah uzur Mungkin pembaca si word lebih paham Lah ini ada nama yang sudah dikenal masyarakat Malah hendak dipotong paksa Baru juga tumbuh dan berkembang Eh mau dikerdilkan Dengan alasan sudah kelewatan lah Tidak mengikuti arahan partailah Kalau masyarakat menampaknya gak peduli Dengan mekanisme dalam kepartaian Dengan segala strukturalnya itu Bagi masyarakat yang posisinya sebagai pemilih Hanya melihat dari sosoknya Dan melihat kinerjanya Karena terkait dengan nasib masa depan Anak cucu nanti Bisa kerja, ngopi, dan ngudut Malah sudah syukur Soal tetek bengek terkait kepartaian itu Bisa dibilang persetan amat Sesederhana itu kira-kira Pak Jul, salam Bagaimana menurut Anda Silakan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share Di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap Di laman seawork.com Terima kasih sudah menyaksikan channel TV Jurnal Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Ganjar sadar peluang diusung PDIP sangat kecil Ditulis oleh Ayas Di Sewartom Halo, salam walaupun berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Sebelum berlanjut Silakan untuk klik dulu tombol subscribe-nya Dan juga nyalakan loncengnya Agar Anda yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari TV Jurnal PDIP adalah partai terbesar di Indonesia Memenangkan pemilu dua kali berturut-turut menjadi bukti sakih betapa besarnya PDIP Mayoritas kepala daerah yang sebelumnya menang di Pilkada adalah kader PDIP Keberhasilan Jokowi memenangkan Pilpres dua kali berturut-turut Tak lepas dari kebesaran PDIP PDIP juga partai politik yang tak pernah kehabisan kader potensial Ketika partai-partai lain krisis kader sehingga sampai mengusung orang di luar partai Dalam event Pilkada maupun Pilpres PDIP berbeda Kaderisasi di tubuh PDIP benar-benar bagus Sehingga PDIP tak pernah kehabisan stok kader Haram bagi PDIP untuk mengusung orang lain selama masih ada stok kader hebat di PDIP PDIP punya kondisi yang benar-benar ideal untuk memenangkan pemilu dan Pilpres 2024 Dibanding partai lain Hanya saja bukan berarti PDIP tidak punya masalah Kondisi baik yang tak dimiliki oleh partai lain justru bisa menjadi masalah besar bagi PDIP Jika tidak segera dicarikan solusi PDIP bisa saja kalah di pemilu dan Pilpres 2024 Tapi bukan karena partai lain lebih hebat Melainkan karena masalah internal Megawati punya tanggung jawab besar untuk memastikan PDIP tetap solid menjelang pemilu dan Pilpres 2024 Banyaknya kader potensial di PDIP membuat banyak kader yang masuk bursa capres Namun hal ini menjadi masalah bagi PDIP yang tidak dialami oleh partai-partai lain Ganjar dan Risma adalah kader potensial Masuk bursa capres dan disebut-sebut sebagai penerus presiden Jokowi Namun masalahnya sang putri mahkota Puan Maharani justru kalah populer Seandainya Puan Maharani punya elektabilitas dan popularitas yang jauh lebih tinggi Dibanding Ganjar dan Risma Sebenarnya tidak akan ada masalah di tubuh PDIP Sebab saya yakin jauh-jauh hari suara PDIP sudah bulat mengusung Puan di Pilpres 2024 Konsolidasi besar-besaran untuk memenangkan Puan mungkin sudah dilakukan sejak sekarang Namun karena kader PDIP yang punya elektabilitas dan popularitas tertinggi justru Ganjar Yang seorang kader biasa hingga detik ini PDIP masih belum menentukan sikap Nampak ada yang tidak suka dengan Ganjar Lebih-lebih Ganjar adalah kader biasa Masih banyak kader yang posisinya lebih tinggi dibanding Ganjar Ganjar nampaknya menyadari bahwa meskipun popularitas dan elektabilitasnya tinggi Tapi hal itu percuma saja jika PDIP tidak mengusungnya di Pilpres 2024 Ganjar sadar Puan Maharani paling berpeluang diusung oleh PDIP Kader lain pun nampaknya lebih mendukung Puan yang seorang putri mahkota Megawati pun nampaknya kurang rela jika bukan putrinya yang diusung di Pilpres 2024 Ganjar sadar tidak memiliki mesin politik dan logistik yang kuat untuk mengarungi Pilpres 2024 Bersaing di internal partai saja sudah sangat berat perjuangannya Ganjar kurang mampu merekrut orang-orang agar loyal dan siap menjadi mesin politik untuk dirinya Mungkin hal itu yang membuat Ganjar bekerja sendiri Memanfaatkan media sosial untuk mempertahankan popularitas dan elektabilitas hingga tahun 2024 Harapannya mungkin jika tidak diusung oleh PDIP bisa membelot ke partai lain Soal ini sebenarnya saya tidak yakin sebab Ganjar adalah anak kandung PDIP dan dekat dengan Megawati Konon Ganjar sering teleponan sama Megawati Ganjar mungkin off-site dan kebebalasan sehingga membuat internal partai kurang suka kepadanya Ganjar sampai tidak diundang dalam acara pembukaan pameran foto esai marhan dan foto bangunan cagar budaya Yang dihadiri Ketua DPPPDI Perjuangan Puan Maharani di Pantimarahan Kota Semarang Sabtu 22 Mei 2021 malam kemarin Dalam acara tersebut Puan bahkan menyindir pemimpin itu yang bisa bekerja di dunia nyata atau di lapangan bukan di sosmed Menurut Ketua DPPPDIP bidang pemenangan pemilu sekaligus Ketua DPPPDI Perjuangan Jateng Bambang Murianto Ganjar tidak diundang karena sudah kelewatan Dia sudah mengetahui sikap Ganjar yang terlalu ambisi dengan jabatan presiden Padahal belum ada instruksi dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri terkait Pilpres 2024 Di sisi lain, sikap Ganjar dinilai tidak baik bagi keharmonisan partai yang wajib tegak lurus pada perintah Ketua Umum Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga ikut mengomentari pernyataan Bambang Murianto Dia menegaskan bahwa urusan memenangkan pemilu merupakan tanggung jawab kolektif Karena itu, calon presiden yang lahir dari kepemimpinan partai juga yang memiliki spirit kolektivitas gotong royong Bukan pada individualisme Ganjar mungkin dianggap kelewatan karena terlihat begitu ambisius dengan Pilpres 2024 Dan hal itu bisa mengganggu keharmonisan partai Namun, seandainya elektabilitas puan mengungguli ganjar Saya kira bakal lain cerita Sejak sekarang mungkin PDIP sudah menentukan sikap bakal mengusung siapa di Pilpres 2024 Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis opini Anda di kolom komentar Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke seluruh sosial media kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini